Intro Beberapa bantuan AS untuk Israel telah tiba pada Kamis 25 Januari 2024 malam. Adapun puluhan jet tempur hingga helikopter diduga akan digunakan Israel untuk menggempur jalur Gaza. Menanggapi hal tersebut, Hamas langsung bereaksi. Dikutip dari Pars Todai, hal tersebut disampaikan oleh salah satu anggota senior Hamas, Osama Hamdan. Ia mengatakan AS telah mengirim setidaknya 230 pesawat dan 20 kapal kargo yang membawa senjata ke militer Israel. Pihaknya pun tidak akan tinggal diam saat Israel melakukan serangan membabi buta di jalur Gaza. Sementara saluran TV 1-2 rezim Zionis melaporkan pengiriman baru senjata Amerika telah memasuki wilayah pendudukan Palestina. Pengiriman senjata ini mencakup puluhan jet tempur F-35, F-15, dan helikopter Apache. Dikutip dari TRT World, Pejabat Kementerian Pertahanan Israel telah berpartisipasi dalam kesepakatan dengan AS. Kesepakatan itu mencangkup Washington akan mengirim drone dan ribuan amunisi dalam beberapa hari mendatang. Pejabat Israel mengatakan kesepakatan itu merupakan hal yang luar biasa seiring dengan berlanjutnya Perang Israel di Gaza.